3 in 1 hidup lagi, itulah tema dialog kita pada pagi hari ini, masih bersama Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Sunardi Sinaga. Pak Sinaga, ini kalau kita bicara, ini hidup lagi, rencananya tanggal 15 Mei ini ya, ini akan dihidupkan kembali tapi juga dengan ketentuan yang berbeda. Hanya di sore hari dan itu pun jamnya ditambah, tapi lokasinya masih tetap sama ya? Masih tetap. Apakah ini akan, tadi dikatakan, akan ada apa namanya, istilahnya apa, program baru, IRP atau yang akan diterapkan. Nah 3 in 1 ini akan juga diterapkan pada saat itu atau ini akan dicabut untuk digantikan dengan cara yang baru itu nantinya? Jadi begini, 3 in 1 bersamaan dengan IRP bisa-bisa saja. Iya, tapi kemungkinan nanti kan akan kita ambil salah satu. Jadi kalau sudah kita berlakukan IRP, mungkin teriananya kita hapus. Kita lihat dulu perkembangan. Kalau memang nanti di saat kita udah bikin IRP, ini kan sudah masyarakat yang melewat itu kan sudah bayar semacam bayaran ya. Istilahnya dampak yang dia munculkan akibat kemacetan, terus ada polusi udara. Nah dia kan harus bayar. Nah ini kan nanti subsidi silang kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Nah jadi kita lihat, karena nanti ada tarif minimum sampai tarif maksimal. Nah ini sebelum kita ke tarifnya, IRP ini kan sebetulnya wacana yang sudah banyak, apa namanya, seringkali digaungkan sebetulnya jauh-jauh hari, bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Sebelum sekarang ini, ini sudah pernah dimunculkan gitu, tapi nggak pernah direalisasikan. Jadi gini, Pemprov DKI Jakarta ini kan sebenarnya sudah banyak kajian, mulai dari level nasional sampai internasional. Ini kajian untuk menyelesaikan masalah Jakarta. Masalah Jakarta, semua sudah punya, tinggal eksekusi. Termasuk soal kemacetan. Ya, jadi kebetulan Pak Gubernur, ya zaman Pak Jokowi sama Pak Awk sekarang, ya memang beliau ini menginginkan ini harus cepat nih. Kalau kita membiarkan lagi ini, ibu kota begini terus, wah ini bisa lumpuh. Karena kita tahu pertumbuhan kendaraan sangat tinggi, 10% tiap tahun, pertumbuhan jalan hanya 0,2%, jadi pemerintah harus berani mengambil suatu terobosan kebijakan terkait pemberlakuan pembatasan lalu lintas. Nah, salah satunya, Trinuan ini salah satu, ya. Nah, kemudian IRP ini harus segera. IRP harus segera. Ini segeranya kapan ya Pak? Kita berharap IRP ini sudah di Jakarta itu sudah dijalankan 2017. Jadi tahun ini kita lagi berproses, kita lagi melakukan tender alatnya, nanti langsung kita kelola sendiri. Rencana kita seperti itu. Ini baru tender alatnya? Iya. Artinya proses tendernya selesai kapan itu? Kita harapkan tahun ini kelar, nah kemudian setelah itu ya mulai pembangunan itu, ya kan ini cuma memasang nih alat-alatnya, jadi saya rasa nggak butuh waktu lama, karena alatnya kan sudah ada ini. Nah, tinggal nanti. Alatnya sudah ada, tapi tender masih dilangsungkan atau bagaimana? Nggak, kan kita melenderkan alat. Oh oke. Kita mau pasang ini nih, di berapa lokasi, nah berapa harganya, semua nanti sudah ada timnya. Ini barang seperti apa sih sebetulnya IRP? Jadi IRP ini kan, ini alat pendeteksi, kendaraan, nanti dipasang di atas jalan, nah kemudian mobil yang melewati itu nanti harus pakai OBU, Onboard Unit. Apa namanya? OBU, Onboard Unit. Onboard Unit. Ya, nanti itu nanti ada di dashboard mobil. Artinya mereka yang mau lewat ke sana itu harus memiliki alat itu? Harus beli dia? Ya, nah kemudian nanti akan terkecur oleh alat IRP kita. Oke. Nah, jadi yang lewat kendaraan itu otomatis di OBU itu kan ada uang, uangnya itu berbasis chip saldonya, nanti akan berkurang dari situ. Nah, kita nanti akan kerjasama juga sama produsen kendaraan, ke depan itu kalau orang beli mobil baru, langsung pasang OBU. Oke. Nah, kita juga sudah kerjasama, sudah membicarakannya dengan pengelola jalan tol. Kita harapkan juga besok jalan tol harus seperti itu. Karena IRP ini sudah jalan nanti, jadi orang masuk jalan tol supaya nggak ada antrian, itu langsung aja. Langsung aja. Jadi nggak ada lagi orang sistem gate, bayar. Nah, ini antrian luar biasa. Nah, kita menginginkan maunya cepat. Ini juga harus bekerja sama dengan perbankan juga ya untuk memisah doanya, itu kan juga pasti. Ya, nanti kan kita sama perbankan otomatis itu. Nah, kemudian nanti akan terdeteksi setiap kendaraan, semua sudah lengkap IT-nya, sampai nomor polisinya nanti ketahuan. Nah, jadi kita dengan pihak di Lantas Polda Metro, kemudian dari Dinas Pelayan Pajak, sama Dinas Dukcapil, kita lagi mensinkronkan data terkait masalah data kendaraan secara keseluruhan. Jadi semua data ini yang akan kita masukkan di server. Kembali ke soal IRP tadi Pak Sinaga, ini akan seperti apa alatnya? Artinya ada onboard unit yang dipasang di tiap mobil, ada kamera yang akan mendeteksi, tapi untuk biayanya sendiri ini bagaimana? Nah, jadi gini, setiap kendaraan yang lewat dia tercapture oleh alat IRP. Nah, dia nanti akan memotong saldo. Nah, saldo ini terpotong berdasarkan tarif. Tarif kita itu ada tarif minimum, mungkin sekitar 20 ribuan, ada maksimal mungkin sekitar 50 ribuan. Nah, bagaimana pemberlakuan tarif ini? Ini berdasarkan kepadatan lalu lintas. Kalau memang semakin padat, dia akan otomatis lebih mahal. Nah, kalau lancar, dia akan masuk ke tarif minimum. Nah, jadi yang menjawab itu sistem, bukan manusia lain. Ada sistem juga yang mendeteksi tingkat kepadatan kendaraan? Iya, sensor. Jadi, sensor itu dia akan bisa membaca kepadatan lalu lintas. Semakin padat dia, dia akan semakin mahal. Kalau dia lancar, akan berlaku tarif minimal. Oke, kalau misalkan dia pas lewat itu, dia nggak menduga akan terjadi kepadatan, dan saldonya itu ternyata tidak cukup untuk membayar itu, apa yang akan terjadi? Nah, semua kan sudah teregister. Nanti kan akan diatur lebih lanjut. Bisa saja waktu dia isi ulang, otomatis terpotong. Oke. Nah, waktu itu isi ulang. Nah, tapi kalau dia umpamanya ada yang berani kendaraan masuk, tanpa ada obu, atau dia saldonya nggak ada, nanti kan ada regulasi yang ngatur itu juga. Terkait pelanggaran itu akan kena denda. Dan itu yang akan diatur nanti regulasinya? Nanti akan kita atur lagi. Yang saat ini memang belum disiapkan ya? Iya, rancangan-rancangan sudah ada. Oke. Nah, nanti kita akan sepakatkan bersama dengan pihak di lantas kolda metro terkait masalah denda-denda ini. Oke. Nah, itu denda-denda ini ya harus berjalan. Kita mau nanti mengatur itu terkait denda, karena pemilik kendaraan kan datanya sudah ada. Iya. Kalau dia nggak bayar denda segala macam, bagaimana? Nah, nanti akan ada sanksi tegas. Pasti naga. Ya, bisa saja datanya kan, bisa saja besok umpamanya, waktu dia bayar pajak, langsung dikenai di situ. Oke. Langsung kena denda, you sudah masuk kawasan berbayar HP. Ada dokumentasi pelanggaran yang dilakukan. Semua sudah ada, kan terkepcur itu, nomor polisi. Pak Sinagar. Jadi nggak ada yang bisa bohong gitu. Kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan di sekpan berikut.